Selanjutnya kita ke Surabaya nih ke titel. Di sana ada kuliner melegenda yaitu Lontong Balap Pak Gendut. Kedai-nya sudah berdiri sejak tahun 1958. Kesurabaya wajib mencicipi kulinernya. Salah satunya Lontong Balap. Saking populernya tak sulit untuk menemukan penjual Lontong Balap di kota Surabaya. Salah satunya berada di kawasan kuliner malam, Jalan Embong, Malang, kota Surabaya. Inilah kedai Lontong Balap legendaris yang wajib masuk dalam daftar kulineran kutipel. Berdiri sejak tahun 1958, Lontong Balap Pak Gendut setia menjual kuliner tradisional warga kota Surabaya ini. Lontong Balap adalah campuran sejumlah makanan yang dipotong kecil antara lain tahu goreng, lontong, dan lentong. Dirisan tiga makanan ini selanjutnya dicampur dengan toge rebus. Guyuran kuah kaldu kombinasi udang dan ayam membuat kuliner ini memiliki cita rasa gurih. Sebagai pelengkap wajib ada sate kerangnya di kutipel. Makin mantap! Nikmat Lontong Balap Pak Gendut tak pernah sepi. Warga Surabaya yang lama tinggal di luar daerah pun selalu menyempatkan giri untuk menikmati kuliner di sini. Mungkin ini ya, toge-nya. Toge-nya sama bumbunya ini kayak ada petisnya gitu. Mungkin petisnya yang buat beda rasanya. Kalau oseng-oseng toge kan standar seperti itu ya, gurih. Ini ada manis-manisnya. Pelanggannya tersebar di mana-mana. Bahkan para selebriti asal Surabaya pasti mampir kalau sedang ada di kota ini. Itu apa aja campurannya itu mas? Isinya. Ada lontong, tahu, sama lentong. Dari kacang. Yang berbeda itu ada bumbu apanya itu mas? Dari sambal petisnya juga. Yang membuat beda. Dari lontong balap. Harga persatu porsi lengkap lontong balap di sini dibanderol seharga 30 ribu rupiah, good people. Kalau sedang berada di Surabaya, jangan lupa mampir ya. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.